Halo teman-teman, bagaimana hukum makan daging kura-kura teman-teman? Nah, di artikel, di literatur itu banyak ya perbedaan itu yang ada yang bilang halalah, ada yang bilang haram gitu Terus jadinya kan kalau sesuatu yang meragukan lebih baik kita tinggalkan kan teman-teman Daripada engkak-engkak gitu loh teman-teman Ya, jadi hukum pastinya aku juga gak tahu Tapi, gimana ya teman-teman ya Itu kayak reptil kan ya Reptil itu kebanyakan kan, Yohan Melata itu kan kebanyakan haram ya teman-teman ya Ya gak sih? Ih, pokoknya kalau aku sih ya Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian ada yang tahu literatur yang lebih valid gitu gak sih? Kalau aku sih lebih menghindari ya, kayak bericot gitu loh Yowes gitu dulu, mohon maaf lahir batin yang Islam jaga sholatnya Halo teman-teman, bagaimana hukum makan daging kura-kura teman-teman? Nah, di artikel, di literatur itu banyak ya perbedaan itu yang ada yang bilang halalah, ada yang bilang haram gitu Terus, jadinya kan kalau sesuatu yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan kan teman-teman Daripada enggak-enggak gitu loh teman-teman Ya, jadi hukum pastinya aku juga gak tahu Tapi, gimana ya teman-teman ya Itu kayak reptil kan ya Reptil itu kebanyakan kan, Yohan Melata itu kan kebanyakan haram ya teman-teman ya Iya gak sih? Ih, pokoknya kalau aku sih ya Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian? Ada yang tahu literatur yang lebih valid gitu gak sih? Kalau aku sih lebih menghindari ya, kayak bericot gitu loh Yowes gitu dulu, mohon maaf lahir batin yang Islam jaga sholatnya Halo teman-teman, bagaimana hukum makan daging kura-kura teman-teman Nah, di artikel, di literatur itu banyak ya perbedaan itu yang ada yang bilang halalah, ada yang bilang haram gitu Terus, jadinya kan kalau sesuatu yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan kan teman-teman Daripada enggak-enggak gitu loh teman-teman Ya, jadi hukum pastinya aku juga gak tahu Tapi, gimana ya teman-teman ya Itu kayak reptil kan ya Reptil itu kebanyakan kan Yohan Melata itu kan kebanyakan haram ya teman-teman ya Iya gak sih? Ih, pokoknya kalau aku sih ya Menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian? Ada yang tahu literatur yang lebih valid gitu gak sih? Kalau aku sih lebih menghindari ya, kayak bericot gitu loh Yowes gitu dulu, mohon maaf lahir batin yang Islam jaga sholatnya Halo teman-teman, bagaimana hukum makan daging kura-kura teman-teman Nah, di artikel, di literatur itu banyak ya perbedaan itu yang ada yang bilang halalah, ada yang bilang haram gitu Terus, jadinya Terus, jadinya Terus, jadinya Terus, jadinya